Assalamualaikum teman-teman semua, welcome back with me di channel ini hari ini aku mau nge-share atau nge-review ya nge-review castor in the box setelah pemakaian 6 tahun so buat teman-teman yang penasaran yang udah nungguin video aku dari tahun pertama nah sekarang aku bakal kasih tau gimana update-an terbaru kondisi castor in the box nya so let's go, kita review btw sorry banget ya teman-teman kalo kali ini aku bikin videonya ada motor lewat bentar oke btw aku meminta maaf sama teman-teman kalo kali ini videonya gak seheboh video-video sebelumnya karena terakhir kali aku bikin video itu view sekecil banget guys makanya aku pikir kayak jangan-jangan kalian udah gak butuh lagi nih update-an kasur in the box gitu kan dan gara-gara itu juga tahun lalu aku gak bikin video reviewnya karena emang masih sedih gitu ya nah tapi dari situ aku masih kepikiran terus kayak setiap hari itu gak bisa tidur aku mikirin emang ini belum bikin video nge-share update-an kasur in the box sekarang gitu kan dan mau gak mau aku harus bikin video ini ya aku bakal ngasih tau teman-teman semua gimana kondisi kasur in the box terbaru aku bukan terbaru kasur yang dulu 6 tahun aku pake gimana kondisinya sekarang sekarang langsung aja kita review yuk let's go jadi ini dia kasur guys ini gak aku kasih spray ya beginilah adanya ini kasur udah kotor banget emang dari awal beli sejak 6 tahunnya lalu lalu ini tuh belum pernah dibersihin sama sekali makanya beragam macam noda tuh ada disini ya pokoknya semua numplok lah tuh udah kotor banget ya dan aku nggak tahu gimana bersihinnya terus memanggil cleaning servis gitu juga aku kayak males lah gitu nah tapi walaupun kotor begini ini tuh masih nyaman banget ya guys ya ini masih kepake dan kalau mau tahu empuk nggaknya ini aku coba berdiri disini ya ini kayak masih kuat banget kasurnya ya biasa kan kalau di tengah-tengah ini udah kayak mendung ke dalam gitu ya cekung tapi ini enggak guys ini masih kayak rata gitu dan pokoknya masih kuat ya pernya juga masih bagus aku nggak tahu kenapa bisa kayak gitu tapi kalau diperhatiin lagi ini tuh kain bagian atasnya udah kayak bergelombang gitu guys ya kayaknya bergelombang sendiri tuh terus untuk pinggirannya juga masih bagus nih kalau aku injek gini dia masih bagus masih oke nah diginiin dikembali ke posisi semula sebenarnya aku nih udah muak banget pakai ini ya karena emang kayak kotor gitu tapi untuk mengantisipasinya biasanya aku pakai spray atau cover yang cukup tebal banget ya jadi aku nggak terkena ini nggak kena lapisan kotor dari kasur ini buat temen-temen yang ngelihat kasurnya kayak kotor jijik banget ya sama aku juga mikir kayak gitu tapi ya gimana masih enak dipakai jadi ya udah aku sampai sekarang tetap pakai si kasur ini dan untuk bagian bawahnya coba aku buka ya Oh ah ini bagian bawahnya sama kayak dulu dia mau jatuh sama kayak dulu ada nonno ada kotoran yang belum aku bersihin terus nih kita nggak tahu apa nih bocil ngapain gambar-gambar sesuatu terus nih ada pulau-pulau lagi disitu pokoknya ya begitulah software tapi ini masih bagus ya guys ya buat temen-temen yang mau beli mending beli sekarang karena harganya makin naik aku nggak tahu kenapa dan ya kira-kira begini ini saja lah ya eh update-an info kasur in the box setelah pemakaian enam tahun gila enam tahunnya guys ya nanti aku bakal update terus di tahun berikutnya ya Oke kalau gitu sampai disini aja dulu video kali ini semoga bermanfaat buat temen-temen nih yang udah nonton video ini jangan lupa ya untuk klik like comment dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh